Intro Ya, halo Jumpa lagi dengan saya, tips trick online Kali ini kita akan bahas tuntas TK Tata Negara Ya, tentunya kita dalam tahap Persiapan CPNS tahun 2018 Kita sudah sampai di part ke-10 Ya, itu ya Nomor ke-46 sampai dengan ke-50 Bagi kalian yang belum like video ini Jangan lupa like Dan jika kalian ingin berlangganan Silahkan subscribe secara gratis Jika sudah Maka kita akan lanjut pembahasan Soal-soal CPNS untuk persiapan Tahun 2018 ini Mari kita lihat Tatanan Tatanan Kenegaraan Indonesia Pernah menganut sistem Negara Federal atau Republik Indonesia Serikat Pada tahun Mari kita bahas Pada masa Orde Baru Ya, Orde Lama Indonesia pernah menganut sistem Negara Federal Ini terjadi pada tahun 1949 Sebagai kesepakatan dari tiga pihak Yang terjadi pada konferensi meja bundar di Den Haag Yang berakhir pada 17 Agustus 1950 Jawabannya adalah C Yaitu terjadi pada 1949 Kita lanjut di nomor yang selanjutnya Dalam Tata negara Indonesia Ada istilah Namanya itu Balance of Power Yang artinya apa Mari kita bahas Kita lihat Balance of Power ini merupakan Bahasa Inggris ya Yang artinya adalah penyeimbang Kekuasaan Ya kan Balance artinya seimbang Power artinya kekuasaan Balance of Power Artinya adalah penyeimbang kekuasaan Seperti itu Jawabannya adalah C Yaitu penyeimbang kekuasaan Lanjut lagi Legenda Seri Lembaga negara dapat Memegang lebih dari satu fungsi Dan suatu fungsi Dapat dipegang oleh Lebih dari satu lembaga Hal ini mengembarkan apa Mari kita bahas Ya Konsepnya lembaga negara dapat Memegang lebih dari satu fungsi Dan suatu fungsi dapat dipegang oleh Lebih dari satu lembaga Yang ini mengembarkan Sistem pembagian kekuasaan Dalam pemerintahan Indonesia ini Ya Nah hal ini ditandai dengan Sistem pemerintahan pusat Dan pemerintah daerah Dalam Pembagian otonomi daerah Ya Ada pun Pembagian tugas daerah Seperti tugas pemerintahan Yang diotonomikan dari Pemerintah pusat Ke pemerintah daerah Maka jawabannya adalah Yang C Lembaga negara Dapat memegang lebih dari Satu fungsi Dan suatu fungsi dapat Dipegang oleh Lebih dari satu lembaga Hal ini menggambarkan Sistem Pembagian kekuasaan Ya Seperti itu Kita lanjut ya Di bagian yang keempat Ya mari kita lihat Pemilu yang pertama kali Diselenggarakan di Indonesia Itu pada tahun 1955 Dilaksanakan dalam Iklim politik Ketata negaraan Yang bersifat Ya Pada dasarnya Pemilu Indonesia itu Selalu bersifat demokratis ya Ya Mari kita lihat sejarahnya Ya Sepanjang sejarah Dalam Pemilu Indonesia itu Diselenggarakan Sudah 11 kali Ya Anggota lagi Yaitu Pada tahun 1955 Kemudian 1971 Tahun 1977 Tahun 1982 92 97 99 2004 2009 Dan 2014 Ya Dan saat ini Menghadapi Diselenggarakannya Pemilu untuk Yang ke-12 Di tahun 2019 Pemilu pertama kali Dilaksanakan Dalam suasana Atau iklim politik Yang bersifat Demokrasi Jawabannya adalah Yang B Yaitu Bersifat Demokrasi Mari kita lanjut Yang Mari kita lanjut Di nomor yang ke-50 Yang terakhir ya Mari kita lihat Ciri utama Suatu negara Kesatuan Dibandingkan negara Federal Tentunya Masing-masing Negara itu Punya Sistimh Pemerintahan Yang berbeda-beda Mari kita lihat Ciri negara Kesatuan Yaitu Terdapat Pemerintah Pusat Yang memiliki Kedaulatan Baik Kedalam Maupun Kelur Atau Adanya Suatu Pemerintah Pusat Yang memegang Seluruh Kekuasaan Pemerintah Sama halnya Dengan kita Di negara Indonesia Kita memiliki Pemerintah Pusat Yang ada Di Jawa Dengan Bupatan Negara Kita Jakarta Kemudian Ciri negara Kesatuan Terdapat Satu Konstitusi Yang berlaku Untuk Seluruh Wilayah Satu Konstitusi Yang dimaksudkan Ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kemudian Kita lanjut Di ciri Negara Federasi Yang pertama Terdapat Distribusi Kekuasaan Kekuatan Antara Pusat Dan Negara Bagian Ada Pembagian Negara Dimana Ada Negara Pusat Dan Negara Bagian Negara Federal Itu Namanya Negara Bagian Atau Negara Persi Makmuran Kemudian Ada Pemerintahan Ganda Dalam Sebuah Federasi Kemudian Konstitusi Tertulis Yang berisi Artikel Dan Jadwal Memenuhi Persyaratan Dasar Pemerintah Federal Kemudian Konstitusi Juga Bersifat Sangat Kaku Maka Jawabannya Adalah B C Utama Suatu Negara Kesatuan Dibandingkan Negara Federal Adalah Memiliki Satu Konstitusi Yang Berlaku Untuk Seluruh Wilayah Negara Seperti Kita Di Indonesia Tentunya Kita Memiliki Satu Konstitusi Yaitu Undang Undang Dasar 1945 Seperti Itu Guys Sekian Dulu Nanti Kita Lanjut Di Contoh Contoh Soal Yang Lain Tentunya Ini Kita Sudah Clear Kita Sudah Bahas 1-50 Ya Walaupun Cukup Panjang Ada Berapa Video Ya Ada 5-10 Ya Ada 10 Video Tapi Mimin Mimin Juga Nggak Mungkin Buat 1-50 Soal Dalam 1 Video Itu Butuh Modal Yang Cukup Besar Seperti Itu Ya Bagi teman-teman Yang Masih Ingin Berlangganan Channel Saya Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Subscribe Jika Sudah Mari kita Akhir Video ini Dan Tunggu Video-video Yang Berikutnya Ya Tunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati